Halo, balik lagi bersama gue Kev, Kev di Mega Therapy dan di depan kalian sudah ada 2 mobil teman-teman ini dia, tapi mobil yang sama ya teman-teman ya ini adalah LB Super Silhouette Nissan S15 Silvia teman-teman dan ini yang versi mini GT dan ini versi yang TPC ini dia, versi yang TPC, ada beberapa hal yang mungkin berbeda ya antara versi mini GT dengan versi TPC teman-teman jadi kalian, kalau misalnya pengen lihat perbandingannya apakah lebih memilih mini GT atau TPC nanti kita akan lihat perbandingannya ya dan ini di depan kalian, ini yang kemarin juga baru sehari lalu ya 2 hari lalu gue bahas teman-teman untuk versi yang mini GT dan ini versi TPC versi TPC gue buka dulu ya sebentar, gue buka dulu versi TPC-nya karena ini ada beberapa perbedaan untuk versi TPC dan versi mini GT teman-teman ini dia ya tentu saja di bagian packaging tentu saja berbeda dan yang pasti harganya juga berbeda juga ya dan untuk versi TPC ini harganya sekitar 300-an atau ya sekitar 300-an ya teman-teman waktu dulu ya, waktu dulu PO tapi sekarang gue nggak tahu teman-teman ya gue belum pernah ngecek lagi harga terbarunya versi TPC yang ini teman-teman, karena memang sebelum-sebelumnya itu terakhir gue PO berat ya? 360 kayaknya ya atau 350 gitu, gue agak-agak lupa udah cukup lumayan lama dan kemudian baru keluar yang versi ini lebih ya jadi kalian lebih memilih yang mana teman-teman ya mari kita lihat segi packaging berbeda ya ini pakai acrylic dan pakai kardus juga kalau ini kan cuma kardus doang atau yang versi blister teman-teman versi blister itu ada artworknya seperti yang kalian tahu ya kemarin ya setelah gue bahas ada artworknya dan mobilnya juga kelihatan kalau versi blister kelihatan dari luar dan ini versi Gacha ya versi Gacha masih versi Gacha teman-teman dan ini dia dia juga ada packaging kayak ginya lagi nih dalamannya nih untuk ngelindungin supaya kapnya gak kebuka ya dan ini ada base-nya ya tentu saja ya dengan harga 300 ribuan ada base-nya dan base-nya cukup oke juga TPC LBWK dan limited edition nih teman-teman kalau versi yang ini kalau yang ini kan regular ya regular banget ya dan tetapi yang perbedaannya adalah dan ini yang versi Advan ini tidak ada license-nya jujur aja tidak ada license-nya ya disini kalau misalnya kalian lihat disini di bawahnya tuh gak ada license-nya sama sekali full kosong ya kosong TPC tidak ada license-nya tapi cukup detail tapi ini ada license-nya teman-teman itu dia perbedaan yang signifikan sih sebenarnya sih ya perbedaan signifikan tapi ya kalau kedetailan ya berbeda juga ya ini gue buka dulu kedetailan sangat berbeda tentu saja karena ini harganya sekitar di atas 300-an teman-teman untuk versi yang ini ya versi TPC ini ya nah ini dia dan untuk bagian bodinya mari kita lihat perbandingan bodinya teman-teman ya perbandingan bodinya ini juga sempat gue bahas juga tapi waktu itu gue versi Time Micro ya kalau gak salah ini TPC mirip-mirip ya dengan Time Micro teman-teman jadi kalau misalnya kalian lihat besar bodinya itu ya dia kalau versi TPC itu agak lebih gemuk teman-teman ya agak lebih gemuk sih kalau menurut gue gimana bandinginnya ya begini ya kali ya nah tuh ya dari sayapnya aja lebih lebaran TPC ya dan bodi belakangnya juga lebih lebaran TPC dibandingkan dengan Mini GT dan kemudian warna merahnya juga berbeda ya bisa kalian lihat disini warna merahnya berbeda TPC agak lebih terang Mini GT lebih gelap kemungkinan besar sih Mini GT gini ya kalau kemungkinan besar Mini GT decol bagian belakangnya sini ini agak agak tipis jadinya dia tercampur dengan warna warna base-nya warna hitam sehingga akhirnya menjadi merah agak-agak gelap teman-teman ya berbeda ya warnanya tuh benar-benar kalian bisa melihat ya warnanya dan dari lebar bodi juga berbeda kalau panjang bodi mah sama ya panjang bodi sama teman-teman kebeda-beda jauh tipis banget bedanya ya tipis banget bedanya mungkin gini kali ya gue ini tipis banget perbedaannya kalau untuk panjangnya panjangnya tipis jadi dari bentuk bodi lebaran tipis dan kemudian untuk keceperan kalau keceper yang tentu saja dia dari ketinggian bodi teman-teman dari ketinggian bodi bisa kalian lihat disini dari ketinggian bodi itu versi tipis itu lebih tinggi kalau versi miligit itu lebih pipih ya ini persis dengan versi yang time micro versi tipis ini jadi ini lebih pipih tetapi untuk versi kalau misalnya kalian lihat dari versi mobil aslinya versi mobil aslinya itu lebih mendekati yang tipis karena memang versi mobil aslinya itu S15 nya itu agak tinggi ya agak gemuk gemuk dan tinggi dibanding dengan versi mini GT disini agak pipih teman-teman dan ya mungkin itu perbedaan cetakannya ya terlihat dari kalau misalnya kalian pengen tahu terlihat dari sininya kap mesinnya kap mesinnya kalau misalnya versi tipis itu dia agak lebih melengkung teman-teman ke depan ya kalau mini GT lurus teman-teman ya ini bagian sini lurus itu dia lurus dan kemudian kita lanjut lagi ke bagian-bagian decolnya ini sangat berbeda juga bagian-bagian decolnya mungkin kalian bisa lihat juga ya ini gue akan coba zoom dulu kita lihat dari bagian depan teman-teman ini dia bagian depan kap mesin ya kap mesin yang sebelah kiri mini GT sebelah kanan tvc disini mini GT ada logo lbwk dan logo advan kalau di versi tvc ini gak ada hanya ada logo advan doang dan kemudian di tvc bagian samping sini ya disini ada logo lagi logo apa ini augura solution teman-teman ya augura solution ya itu ada ada di kolet bagian sini ya augura solution tapi di mini GT tvc gak ada teman-teman kolos ya kemudian di bagian bagian sini bagian depan ya bagian depan dari tvc itu ada ini teman-teman ini dia ada kilat gitu ya teman-teman ada kilatnya gitu dan kemudian di bagian mini GT itu gak ada teman-teman dan kemudian kalau lampu sih sama plastik dan di bagian sini liberty walk ya ada logo liberty walk dan disini gak ada di tvc gak ada tapi tvc ada logo advan disini di mini GT gak ada sama sekali dan ada logo lb racing di mini GT ya di tvc gak ada teman-teman ya itulah perbedaannya di kolikolnya dan kemudian bagian sampingnya bagian sampingnya ini juga berbeda ya kalau tvc disini bagian samping sini bisa kalian lihat ini tvc sebentar gue coba zoom dulu mudah-mudahan kalian kelihatan ya itu dia nah ini di bagian sini teman-teman nah di bagian sini ada advan dan sponsor-sponsornya ya sampai bawah sini teman-teman ya tuh ya sampai bawah sini dan sini ada logo yokohama kalau mini GT cuma ada logo lb doang ini dia di bagian sini lb ya lb dan polos semuanya ya sampai belakang polos teman-teman gak ada apa-apanya gak ada di kolam apa-apanya bagian belakang kalau kita lihat di bagian belakang sebentar ini dia bagian belakangnya sangat berbeda sekali bagian belakang di bagian untuk versi tvc itu ada logo advannya ya ada logo advannya tapi kalau misalnya versi mini GT yang ini dia hanya ada logo yokohama ya berbeda ya logonya disini juga logo advan logo advan tapi disini kalau di mini GT itu logo liberty walk kalau gak salah ya disini ada logo liberty walk dan disini ada logo gue gak tau nih logo apa nih yang kecil ini dan dari segi apa lagi di bagian ini teman-teman ya di bagian plat number ini si lbwk disini juga lbwk juga sama ya kita lihat bagian atasnya bagian atasnya seperti ini teman-teman mudah-mudahan kalian kelihatan ya bagian atasnya itu dia bagian atasnya mini GT itu ada logo lb racing kalau tvc advan teman-teman dan kemudian di kacanya juga tvc ada logo yokohama tapi di mini GT logo nya lb performance itu dia dan kemudian bagian belakang kacanya kalau di tvc ada ini teman-teman ada sponsor-sponsor ya diranti 7 bright rx teman-teman dan segala macem itu ya di bagian belakang dan kemudian kanannya masih sama ya dengan yang tadi untuk spion spion juga spion memang gak masalah ya spion masih oke lah interior-interior tentu saja lebih bagus di pc karena dalemannya itu bangkunya warna merah tvc itu kalau mini GT kalian tau lah interior warna hitam semuanya teman-teman warna hitam semuanya interiornya kalau velg velg tentu saja berbeda ya kalau mini GT dia seperti ini velgnya dia agak lebih masuk ke dalam velgnya teman-teman cuma kalau yang versi tvc gak terlalu masuk ke dalam seperti itu teman-teman makanya mini GT terlihat lebih caper ke bawah ya kalau ini lebih pada saat jalan pada saat jalan teman-teman dan kemudian di bagian ininya udah ya ini sih gak perlu kita bahas ya dan ini kalau tvc itu dia bisa di ini teman-teman bisa apa mesinnya bisa dibuka seperti ini tentu saja ya dalamnya ada mesinnya itu dia kalau mini GT tvc gak bisa ya itulah dia perbeda perbedaannya teman-teman ya jadi perbedaan cukup banyak juga cukup signifikan karena memang yang versi ini versi tvc ini gak license tapi cukup detail gak license tapi cukup detail kalau misalnya ini license ya tapi kebiterannya seperti itu berbeda sih tapi ini semuanya sudah di approve nih sama liberty walk ya teman-teman kalau ini belum di approve sama liberty walk tapi dari dua jenis merek ini dua-duanya gue suka sih ya dua-duanya gue suka tapi kalau disuruh milih gue lebih lebih memilih yang versi tvc sebenarnya teman-teman karena memang tvc ya mesinnya bisa dibuka dalam mana juga detail gitu ya dan semuanya juga lebih presisi ke yang versi tvc sebenarnya kalau kalian kalau kalian mengacu pada mobil aslinya ya itu lebih lebih ke tvc teman-teman dibanding ke mini gt itu dia ya dan itu dia teman-teman perbandingannya kalau kalian mau beli yang versi tvc gak tau ya apa masih ada apa gak ya di pasaran kasusannya udah agak lama gue dapetin ya beberapa bulan yang lalu mungkin masih ada kalau misalnya kalian pengen cari ya dan itu dia teman-teman thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you